Sambil menunggu temannya kita mulai saja Karena sudah melewati 15.30 Sudah lewat 5 menit ini Seperti yang ibu sampaikan Bahwa untuk UTBK 2022 Memang pijakan kita itu adalah teks Atau passage wacana Atau bacaan kita sering menyebutnya Seperti itu Oke dengan warna lain Nah untuk contoh nomor 1 sampai nomor 5 ini Di 3 tahun terakhir UTBK dia memang menghilang Sudah tidak ada 2018 kalau ibu gak salah Terakhir itu Dia sempat ada fill in the blank spaces Mengisi fill in the blank spaces Mengisi ruang-ruang yang kosong Di dalam teks Atau di dalam bahasa Indonesia Istilah dari Bu Uyi Teks rumpang Boleh saja namanya Sama saja untuk istilah Berarti mengapa kita perlu mengenal Gaya teks seperti ini Kita kan siap-siap saja ya Takutnya ada Muncul lagi takutnya Kita siapkan saja semuanya Takutnya muncul lagi dia gaya soal seperti ini Di UTBK 2022 Nah bisa juga Untuk persiapan kita Jalur mandiri Tahap akhirnya Bisa juga persiapan kita Untuk Tufel Suatu saat mungkin nanti Anak-anak SS3281 Akan mengikuti tes Tufel Test of English as a foreign language Jadi bahasa Inggris di kita itu Baru sebagai bahasa asing Nah itu perlu diteskan setiap 6 bulan sekali Sudah sejauh mana kembang? Konfoket kita Sudah sejauh mana kemampuan membaca kita? Nah seperti itulah peruntukannya Nah memang kalau di UTBK yang terakhir Soal teks rumpang ini Blank-blank-blanknya itu kalimat Nah kalau ini blank-blank-blanknya Atau yang mau diisikan Di blank space-nya itu kata Kata dia kan bisa Kata benda, kata sifat, kata penghubung Dan seterusnya Tapi di 2018 Kalau ibu nggak salah itu terakhir Itu dia kalimat yang diisikan Jadi A ini panjang-panjang Misalnya Yang B ada lagi kalimat Misalnya Indonesia will export Kavi and cocoa to European countries Jadi panjang kalimatnya Kalau yang ini kan pendek kalimatnya Seperti ada di Tufel Ini kan gaya-gaya soal Tufel Jadi kita perkenalkan saja Tidak banyak untuk 5 soal Minimal mengenal No one knows who invented mechanical clocks Jadi no one knows Berarti no one ini Tidak ada satu orang pun Yang mengetahui Siapa sih sebenarnya Yang pertama kali menemukan Nah ini kata kerja bentuk ke dua Invented Termasuk kepada regular verb Kata kerja yang beraturan Karena kita hanya menambah ed saja Tidak ada seorang pun yang tahu Siapa yang menemukan jam mekanik itu However akan tetapi Nah disini kita menemukan Kata hubung Kata sambung Bisa juga namanya konektor Bisa juga namanya conjunctions Atau konjungsi Atau kata hubung Kata sambung Kata penghubung Apalah namanya Sama saja Akan tetapi Nah ingat Ini harus kontradiktif Kalau menemukan however ini Sama dengan but However But Yet Nevertheless On the other hand On the other side On the contrary On the controversy Itu sama The clock Can be traced back To the middle ages in Europe Kalau Kita Ingin Mengisi Jawaban Pada Teks Seperti ini Kita itu Harus Memilah-milah Bagian Bagian yang mana Yang ingin kita Lengkapi Yang mau kita jawab Begitu Nah Sekarang ibu Tandain dulu loh Eh tandain dulu Dengan warna hijau Biar berbeda sedikit Kok Gak berbeda Gak berbeda dia ya Gak beda warna dia Nah Ini kan Berarti Yang mau kita jawab Di sini adalah Bagian Subjek Ya Can be traced back Ini Bagian Predikat Nah kebawah sini P ya Predikat Can be traced back Dicari jejaknya Ke belakang katanya Ditelusuri Bisa Can be traced back Berarti pasif ya Ini predikatnya pasif ya Can be traced back Tracednya itu verb ketiga Dapat ditelusuri ke belakang katanya Pada jaman pertengahan Di Eropa Eropa ini adalah benua ya Oke Europe continents Ya Dalam geografi kita tahu Dengan negara apa saja Yang masuk ke dalam European continents ini Atau benua Eropa Ya Misalnya Negara Skandinavia Irlandia Seperti itu ya Misalnya I'm sorry My geography is bad Ya Geografi ibu jelek sekali ya Itu sebagian contoh saja Nah Jadi can be traced back Berarti kita Kepentingan kita itu adalah Menjawab Bagian Subjek Nah Jadi itu kita harus bisa Memilah-milah nanti Terbiasa kok Mana subjek Apakah kita Melengkapi bagian predikat Apakah kita melengkapi bagian objek So we have to differentiate Subjek Predikat Objek Ya Nah Based on this Times Based on the text Of course We want to Fill in We want to insert We want to insert The verbs Into subjects Nah itu dulu Kita ingin menginsertkan Industry, company, fabrications, installations, and procedures Kepada bagian subjek Pinter anak-anak 3281 Pinter sekali ya Ini kan kita jaga-jaga Takutnya ada lagi nanti Di UTBK 2022 Gaya soal seperti ini Oke Berarti Dia membicarakan The text tells us about mechanical clocks Jam mekanik Jam mekanik itu apa Bugiat Misalnya jam Yang ditarok di rumah-rumah Tempat ibadah Seperti itu ya Memanggil orang untuk beribadah Atau di Istana-istana Peles Itu kan Menggunakan Mechanical clocks Ya Nah itu Yang ada di gambaran kita Tapi biasanya sih Kalau kita nonton di televisi Misalnya sebagai ilustrasi saja ya Ilustrasi kasarnya Jam yang ada di suatu Wilayah Yang ditarok di pusat kota Misalnya ya Nah Atau di rumah-rumah ibadah Memanggil orang untuk beribadah Dan seterusnya Atau untuk memberitahu kepada Citizen Ini sudah jam berapa Dan seterusnya Nah itulah Jadi yang kita isikan adalah Bagian subjek We want to fill in Subjek Kita ingin mengisikan Industry, company, fabrications, installations, and procedures Into subjek Nah oke Maka Untuk nomor satu ini Kita memilah-milah Dia ya Kita pilah-pilah dia Nah Maka yang ibu Tulis dulu yang paling tepatnya ya Nanti baru ibu berikan alasannya Kenapa Empat yang lain salah Kenapa empat opsi yang lain salah Untuk nomor satu disini adalah Jawabannya cacing Karena Untuk mechanical clocks ini Kata yang menemannya adalah Fabrications ini Nah Dia itu kan semacam Jam mekanik ini adalah Apa namanya itu Dia di Assembling ya Dirakit Mana jarum jamnya Mana angka-angkanya Satu sampai dua belas Jadi dia Assembled Dirakit Disusun gitu ya Nah itu biasanya dengan kata Fabrications Ya Kalau Kalau industri Misalnya Metal industry Industri logam Industri kayu Kalau company Ini perusahaan bisa paper company Paper industry Sebenarnya A dan B agak dekat Industri dengan company Agak dekat Tapi ini Lebih Lebih kepada Fabrication Perakitan Dirakit Dirakit Jadi A dan B Ini agak dekat Sebenarnya Dia closest Industry company Jadi misalnya Paper industry Kemudian Wood industry Dan seterusnya Nah kalau installation Itu kan pemasangan Kalau prosedur Itu kan tahapan Prosedurnya apa Tahapan membuat Sesangkir kopi hangat Itu apa Misalnya ya Kalau prosedur Itu kan steps Nah jadi yang betul Ada the clock Fabrications Karena kita berbicara Mechanical clocks ini Ya Can be traced back Dapat dicari Ditelusuri ke belakang Ke jaman pertengahan Di Eropa Atau di benua Eropa lah Seperti itu Bisa kita Mengilustrasikannya The earliest clocks Jam-jam mekanik Di awal-awal dulu Di benua Eropa itu Nah ini predikatnya Were actually made Kelimat pasif ya Karena sudah terjadinya Di middle ages Sudah lewat Nah sekarang Sekarang tahun 2021 Sudah jauh sekali Back to the middle agesnya Kita membicarakan Text ini gitu ya Nah ini pasif ya Were actually made Jadi jam mekanik yang Pertama banget Gitu dulu ya Were actually made Ini juga kelimat pasif ya Sesungguhnya itu Dibuat Nah dibuat Mechanical clocks itu Dibuat Jadi pasif ya Were actually made Kita menggunakan Were Karena ada clocksnya Bentuk plural Kalau clocknya satu Kita menggunakan Was Nah disini kan dia banyak Kita menggunakan Were Were actually made By blacksmiths Blacksmiths ini profesi Ini profesi ya Ini juga Ini profesi Pandai besi Nah profesi ini terkenal dulu Pandai besi Dimana The workers The workers Who work with Iron ya Jadi dia Sebuah profesi Yang Menghasilkan Suatu Kerajinan Atau Hasil yang dibuat Dengan material utamanya Adalah besi Nah Kalau wood itu kan Carpenter ya Tukang kayu Dia besi Itu namanya Blacksmiths Pandai besi Jadi Bahan yang dibuat itu Ya pakai besi semua Namanya blacksmiths It is also a profesi The main principles In the design of this clock Coba ini clocknya pakai S Siap Karena this clock This Are still used Nah ini juga pasif Dia dikomperasikan Dengan sekarang Yang dipakai itu The middle ages in Europe Masih digunakan sekarang Nah ini bentuk ketiga ya Nah Juga pasif ya Oke Masih digunakan Di pembuatan jam mekanik saat ini Berarti modern sekarang ya Though meskipun Modern clocks Are much more accurate Meskipun pembuatan Jam mekanik modern itu Lebih accurate Lebih teliti Tapi tetap dipakai Prinsip-prinsip design Mechanical clocks Jaman dulu itu tetap dipakai Nah gitu ya Oke Jadi Jadi untuk nomor 2 Nah Disini sudah ada opsinya Berarti akan diisikan Dengan konektor Kata hubung Kata sambung Kata penghubung Ya Moreover Besides The river However Consequently Nah disini kan ada yang sama Ya kan Nah ada yang dia satu kelompok Ada yang dia satu kelompok Ya Oke Ibu jawab dulu Untuk nomor 2 itu delta Akan tetapi Nah Oke Jadi prinsip-prinsip Pembuatan Mechanical clocks Di awal itu Ya masih digunakan Nah meskipun jam sekarang Lebih modern Tapi masih digunakan Nah Ini ada yang sama Ya A dan B Itu sinonim A dan B Dia sinonim Digunakan untuk Menghubungkan Dua kalimat Yang dia Yang sifatnya tambahan Moreover Besides itu Artinya Terlebih Pula Ya Terlebih Pula Selain itu Dan seterusnya Ya Bisa dengan more over Ingat yang Pakai more juga Furthermore Besides Dan in edition Dia ada empat Ya Digunakan untuk Aumentative Aumentative Connections Aumentative Correlations Ya Oke Hubungan yang sifatnya Tambahan Ya Yang sifatnya tambahan Jadi plus Plus lagi Di kanannya Kalau minus Minus lagi Di kanannya Kalimat berikutnya Ya Jadi misalnya My friend Is a smart Student Nah Moreover Terlebih pula She is Disciplined Person Sudahlah dia smart Dia disiplin lagi Jadi menambah sifatnya Ya Bisa dengan more over Furthermore Besides Dan in edition Nah Sementara Si cacing dan elang C dan E Juga dia bersinonim Sama dia Ya Untuk kaosifek Sebab akibat Therefore artinya Oleh karena itu Consequently juga Artinya boleh Ya Sebagai akibatnya Oleh karena itu Sama saja Ya Untuk kaosifek Sebab akibat Yang satu arah Ya Jadi misalnya I was sick two days ago Aku sakit dua yang lalu Nah Derivor I could not attend to the class Aku tidak bisa menghadiri kelas Itu kan sebab akibat Ya Penyebabnya sakit Akibatnya tidak bisa menghadiri kelas Nah seperti itu Jadi konteks kalimat Yang mengarah kepada Kosaifek Berarti C dan E sama Jangan dipilih dong A dan B sama Jangan kita pilih dong Berarti sisanya Jawabannya adalah delta Jadi kalau kita mengenal Konektor yang tadi Mana kelompoknya Itu akan memudahkan kita It will be easy for us To choose the correct answers Secara cepat Tepat Dan akuran Gak usah jawab soal Gak usah membahas Gak usah melihat teks Misalnya Dari Dari Paparan Atau Opsi yang kita lihat Di sini Itu nampak Mana yang sinonim Mana yang tidak Seperti itu Jadi nomor dua adalah delta Oke Next Ibu pindah ke Tiga Empat Dan lima Oke Ya Ibu giat munculkan Opsinya Tiga Empat Oke Ambil dua kali Ini karena Saya besar-besar Di PDF-nya Sengaja Biar Nampak Ya Nampak Ya tulisannya Ya Oke Di sini saja dia Ya Paragraf kedua Fill in the blank spaces Ya Early clock Oke Oh ya Ya Had no dial Ya Dia gak punya Lonceng Dial Untuk Apa ya Puterannya itu Untuk Bisa Ya Dial itu bisa sih Bunyi Gitu ya And Titik The time simply By striking a bell Ya Lonceng tadi A bell Ya Sekarang nomor tiga Betul ya Ya Nomor tiga Misalnya Anggap saja Kita tanpa melihat Dari kalimat Teks tersebut Ini kan ada yang sama Juga Ya Ini agak dekat Ini Agak dekat Antara A A A Warna lain Dia gak bisa A Itu dekat Dengan D Menyatakan Menyebutkan Menyatakan Itu agak dekat Jangan dipilih B B dan C Juga agak dekat Bisa dengan cara Seperti itu Nanti Ada dia yang Si pembuat soal ini Memberikan Opsi itu yang dekat-dekat Ada Ya Sengaja Jadi Langsung salah Langsung salah Seperti itu Ya Oke Assumed Dengan Predictive Juga Agak dekat Menduga Memperkirakan Mengasumsikan Memprediksikan Ya Menduga-duga Kira-kira Sangka-sangka Gitu kan Agak dekat Jangan dipilih Berarti Pilihan kita Kepada yang Indicated Oke Yaitu Menunjukkan Ya H Di sini Kata kerja Bentuk kedua Ya N Dia paralel Berarti Indicated Di situ juga Menunjukkan Adalah Kata kerja Juga bentuk Kedua Juga Karena dia paralel Berikutnya The word Kata clock Itu In fact Means bell Sebenarnya lonceng Lonceng Before the interventions Of clock A man Seorang Laki-laki As a clock jack Yang ber Ini juga profesi Ini Ini juga profesi Jadi Pemukul lonceng A clock jack Jadi ada profesi Tadi ya Profesi yang mungkin Sekarang sudah hilang Black spirit Tapi masih adalah Sekarang ya Black spirit Masih ada pandai besi Membuat pagar rumah Atau seterusnya Kalau clock jack ini Pemukul lonceng Lonceng Misalnya jam Atau Apa nama itu Mechanical clock Yang tadi Yang ada Loncengnya Atau belnya Itu dipukul oleh Clock jack ini Untuk memanggil Orang untuk datang beribadah Misalnya Contoh Atau Memberitahukan Kepada masyarakat Sekitar istana Ini jam sekian Jam sekian Atau ada Ada pengumuman Dari Kerajaan Misalnya Seperti itu Itu namanya Clock jack Pemukul lonceng Used to ring A large bell In a castle In a castle Palace Or monastery Sama saja To tell everyone The time Untuk memberitahukan Jam berapa ini sekarang Atau ada pengumuman apa Boleh juga ya Misalnya Contoh Jadi profesi itu ya Di sini ada S Berarti Biasanya Kalau ada S Itu yang dikenal Sebagai Yang dikenal sebagai Berarti bentuk ketiga ya Pasti Partisipal No one S Agak jarang Kalau dia pakai S Biasanya no one S Tidak call to S Bukan disebut sebagai Tapi dikenal sebagai Bukan digunakan sebagai Bukan dilihat sebagai Bukan di Di plantage Ditanam sebagai Jadi dikenal sebagai Profesinya Yaitu Clock jack Tugasnya To ring a large bell In a castle Or monastery To tell everyone The time Seperti itu Ya Sederhana This man Kita mengisi bagian apa Ya This man ini Adalah Bagian subjeknya Betul Yang kita isi Adalah Bagian Predikat Kita isi Bagian predikat Ya Was able to Nah mampu Dapat bisa Tapi konteks kalimatnya Sudah lewat ya Karena ada was kan Was able to Berarti mampunya Sudah lewat Karena ini kejadiannya Sudah middle ages Di zaman pertengahan Oke Tetap saja Walaupun konteks kalimatnya The past activity The past event Kejadiannya sudah lewat Ya Tapi kan disini Menyebabkan dia Kalau ada able to Itu Di kanannya itu Harus kata kerjanya polos Dia diikuti dengan kata kerja polos Ya Nah Jadi maksud Dari kata kerja polos ini Ya Jangan ada penambahan S atau I S Kata kerjanya Jangan ada penambahan D Atau ED Kata kerjanya Jangan ada penambahan Ing Kata kerjanya Jangan pakai Itu Di depan Kata kerjanya Loh ini itu Tapi kan ini Punyanya able Kan Itu nya Punyanya able Jadi polos saja dia Jadi jangan able to doing Tapi able to do Jangan able to Visiting Tapi able to visit Seperti itu Ya Berarti yang polos adalah Nomor lima ini adalah Yang A Polos kan Estiming Mengestimasikan Kalau ini kata benda Ada ion Dia termasuk kata benda Oke Di sini juga ada or Dia juga termasuk kata benda Tapi condongnya Kepada profesi Editor Itu profesinya Translator Tulisannya Translator Itu juga profesi Proklamator Nah itu juga profesi Jadi kalau ada or Itu cenderung kepada Kata benda Tapi dia professions Or occupations Ya Pekerjaan Estimated Ini Berarti bisa kata kerja bentuk kedua Atau kata kerja bentuk ketiga Kemudian Ink Di sini adalah kata kerja bentuk Jadi kita melihat Di Di Ujung dari Kata tersebut Ada Ion Ada Or Ada D Ada Ink Kelihatan 6 6 7 8 9 10 6 6 8 9 10 Ya Sebentar Ya Tidak Kata tersebut 6 10 10 Tentang apa ini Kita beri nama dulu Ini P1 Ini P2 Paragraf 1 Paragraf 2 If you want to find green Nah Di awal saja katanya Andaikan katanya If itu kan andaikan Nah Ini boleh dengan weather ya Oke Weather Jika Jika Andaikan Ya Kalau Kalau nulisnya weather gini kan cuaca ya Nah Dia weather seperti itu ya Ini kan cuaca ya Termasuk Cloudy Foggy Windy Rainy Sunny Nah Ini weather apakah Andaikan Jika Ya You want to Nah Ini kan predikatnya Nah Kalau ada 2 Di kanannya kan Kata kerjanya polos Tidak farming Tidak farms Pake S Nah Jika kamu ingin bercocok tanam Nah gitu ya To farm green Bercocok tanam nih Mau berkebun nih Gitu ya Nah Kata si penulis Kepada pembaca Oh Jika kamu ingin bercocok tanam nih Two decisions Nah Ada 2 Keputusan Ada 2 Points Nah Two decisions Oke Ya About how you grow your crops Nah Bagaimana Kamu bisa menanam Ya Tanaman kamu itu Are likely to have Supaya Mungkin kamu Mendapatkan Memperoleh The biggest impact Hasil yang sangat Luar biasa Ya On achieving Ya Dalam Tujuan kamu Bercocok tanam Itu apa Nah Ya Apa tujuannya Bercocok tanam Gitu kan ya Oke Nah Ada Two decisions Katanya Ya How you grow Your crops Nah Pada saat kamu Bercocok tanam Itu apa Two decisions Tujuan nya Gitu kan ya Nah Disebutkanlah disini Two decisions Perhatikan dong Dua hal ini Kata si penulis itu How much tillage Berapa banyak tanah Tanah Ini soil ya Tanah Yang kamu gunakan Apakah tanahnya perlu ditambah humus lagi Apakah tanahnya perlu digeburkan lagi Apakah tanahnya perlu ditambah Untuk menyuburkan tanah Dan seterusnya Dan Bagaimana Kamu mengatur nitrogen Ya Untuk kamu Untuk kamu Bercocok tanam itu Kata si penulis Ya Soil Tillage Tanahnya bagaimana Dan Bagaimana kamu mengatur nitrogennya Nah Paragraf kedua Meskipun Oldo Nah Oldo ini Meskipun Dia sama dengan The Meskipun Sama dengan Even the Sama saja Meskipun Untuk menggabungkan Dua kalimat yang bertentangan Di kanannya Subjek predikat Boleh sampai objek Tapi subjek predikat juga Sudah cukup Mana subjeknya Bu Subjeknya ini There probably Mana predikatnya Ya R Ini to be Itu kan bisa sebagai predikat Boleh Ya Oke Although there probably Are hundreds or thousands Of other decisions Ya banyak sih Hal-hal yang lain Mungkin beratus Beribu-ribu hal yang lain Sebelum kamu Bercocok tanam Bercocok tanam Atau berkebun tadi Practices and technologies Jadi Bagaimana mempraktekannya Dan bagaimana teknologinya Yang dapat berkontribusi Ya Can contribute to Green farming system Green farming system Sistem bercocok tanam tadi These two factors Nah tiga kata ini Di underline-nya Digaris bawah Nanti ditanyakan Biasanya kalian digaris bawah Itu ya Kalau di dalam text Ada yang digaris Biasanya ditanyakan Sebagai satu item soal Biasanya Supaya tanaman yang kita tanam Itu jauh dari pesticida Jauh dari zat-zat kimia Yang ada di sekitarnya Nah itu footprint Itu kan Jauh dari misalnya Debu-debu tanaman kita Jadi aman Jadi kalau berbicara Footprint itu Yang keluar dari Ketalport kendaraan kita Nah itu footprint namanya Carbon monoxide Atau carbon dioxide Jelek pokoknya Kalau berbicara Footprint itu Larinya ke global warming Jadi hal-hal yang Bisa Footprint itu Mencemari udara Mengkontaminasi udara Memolusikan udara Itu footprint itu Merusak lah dia pokoknya Kalau ada kata footprint itu Merusak dia Jelek banget Termasuk Termasuk Itu tadi Yang kita pakai Air conditioner Dalam ruangan AC misalnya Itu juga kan Ada CFC-nya Klorofluorocarbonnya Atau kita menggunakan Refrigerator Pendingin Lemari pendingin Di rumah Itu kan juga ada CFC-nya juga Jadi itu juga berkontribusi Kepada meningkatnya suhu bumi Misalnya Seperti itulah gambarannya Jadi kalau ada footprint itu Dia Pasti dia akan Mencemari Mencemari Udara Laut Udara Daratan Dan seterusnya Tanah Dan seterusnya At the same time You will also reduce Kamu juga akan Mengurangi Your operations impact on soil and water erosions Kurangi dong Pada saat kita bercudok tanam itu Jangan sampai tanah itu terdampak Rusak Atau ada erosi air Dan seterusnya As well as surface Ataupun permukaan tanah Perhatikan juga Jangan sampai rusak Ground water degradation Kerusakan pada air tanah Biasanya untuk air sumur kita di rumah Jangan sampai rusak Dari adanya pencemaran Dari fertilizers Pupuk Yang kita pakai Untuk bercocok tanam Fertilizers and other agricultural inputs Ataupun Hal-hal Atau zat kimia Yang dipakai Untuk bercocok tanam Entah Pesticides Entah Insecticides Pesticida Atau insektesida Dan seterusnya Atau pupuk Karena dia mengandung Chemical substance Zat-zat kimia Yang berbahaya Bisa mencemari tanah Bisa mencemari tanaman Yang kita tanam Bisa mencemari air Yang kita minum Dan seterusnya You may also be able To turn this environmental stewardship Into extra cash By selling carbon credits Bagaimana nih Bercocok tanam Yang tanpa tanah With no tillage Tadi tanpa tanah Bercocok tanam Mungkin menggunakan media air Bercocok tanam Menggunakan media jerami Bercocok tanam Menggunakan media Tidak banyak menggunakan tanahnya Misalnya seperti itu Ada nggak Kata sarannya Jadi merubah pola Merubah To turn this environmental stewardship Into extra cash By Membuang Carbon credit Tadi Supaya tidak ada dampak Kepada tanah kita Kalau kita ilustrasikan Seperti itu sih Kalimat terakhir Dari paragraf kedua Ibu teruskan Ke Paragraf Yang Ketiga Pada Jumat sore ini Langsung saja Sedikit lagi Tiga dan empat Agak gede-gede Jadi Nah seperti ini Ini Paragraf Tiga ya nak ya Oke Ini Paragraf Keempat ya Oke This Di awal paragraf tiga Ada kata This Surprising Finding Berarti This Surprising Finding Temuan yang Mengejutkan ini Berarti dari Paragraf satu Dan dua Gitu kan ya This Ada kata This nya Berarti dari Paragraf satu Dan dua Kita Analyze From the first And the second Paragraf Ada temuan Tadi yang di Paragraf satu Dan dua Yang tadi kita Analisis Intensive Co-production Practices In use Today Can be nearly Karbon Neutral Bisa Enggak Karbonnya itu Dinetralkan Kalau Perlu Zero Kalau di Daerah terpencil Isolated Atau Remotive Area Daerah terpencil Itu bisa Tidak ada Pencemaran Tidak ada Kontaminasi Bisa saja Tapi kalau di Kota-kota besar Agak sulit Makanya Penghijauan Terus Bertambah Banyak Kendaraan Maka Planting The trees Juga Tinggi Di kota-kota besar Boleh Bertambah Vehicles Tapi Planting The trees Gencar Di kota-kota besar Seperti itu Jadi Menginginkan Sekarang ini Karbon Neutral Supaya Jangan banyak Karbon Di udara Seperti itu Is emerging From Ini muncul Katanya muncul From research On to both Greenhouse Gas Productions Produksi Gas rumah Kaca Istilahnya Greenhouse Gas Rumah Kaca Itu kan Lebih Bahaya Berdampak Kepada global Warming Meningkatnya Suhu Bumi Greenhouse Gas Capture Tangkapan Greenhouse Tadi Menggunakan Kaca Increasing Hot Temperature Kepada Planet Greenhouse Gas Capture Associated Productions Annual Crops Mungkin 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 Berkaitan Dengan Hasil Panen Tahunannya Mungkin Akan Berkurang Atau Hasil Panen Tidak Begitu Bagus Dan Seterusnya Dampaknya Kenapa Harus Karbon Neutral Seperti itu Supaya Berdampak Bagus Kepada Annual Crops Jadi Panen Tahunan Jadi Kalau Ada Kata Annual Ini Sama Dengan Yearly Boleh Juga Each Year Boleh Boleh Juga Every Every Year Setiap Tahun Dan Seterusnya Boleh Istilahnya Saja The Research Shows Jadi Shownya Kenapa Pakai S Karena Research Nya Satu The Research Shows Menunjukkan Bahwa Jadi Yang Dibaca Dari Satu Dua Tiga Itu Adalah Hasil Penelitian Hasil Study Hasil Research Hasil Experiment Hasil Investigation Basic Crop Management Decisions To Reduce Jadi Katanya Pengaturan Pola Dasar Tadi Kurangi Tanah Menggunakan Nitrogen Lebih Efisien Dalam Bercok Tanam Kita Can Cut Farming Operations Impact Global Warming Gases Mengurangi Sampai 90% Mengurangi Resikonya Tinggi Harapannya 90% Atau Lebih In The Best Case Scenario Which Would Include Tadi Yang Termasuk Bertanam Tidak Menggunakan Media Tanah These Everyday Practices Come Close Berdampak Kepada Pollution 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 Contamination 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 Sangat Dekat Sekali Pollution Contamination Zeroing out Dinolekan Contamination Dinolekan Polusinya Warming Operations Segera 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 Gas Footprint Apalagi Berbicara Footprint Tadi Gimana Supaya Nol Jadi Mengurangilah Jumlah Kendaraan LRT MRT Sudah Mulai Pelan-pelan Mengurangi Orang Tidak Membawa Satu Mobil Satu Motor Satu Orang Jadi Agak Dikurangi Larinya Kesana Misalnya Atau Reforestation Penanaman Hutan Kembali Boleh Ditebang Pohon-pohon Tapi Tanam Lagi Jadi Jangan Hanya Deforestation Penggundulan Hutan Penggundulan Hutan Saja Tapi Tanam Juga Seperti Itu Replanting Juga Atau Reforestation Juga Misalnya Kalau Kita Ilustrasikan Dalam Kalimat Yang Sederhana Nomor 6 Gaya Soal Seperti Ini Soal Yang Tidak Lekam Tidak Hilang Di Jaman Apapun Dia Masih Muncul Saja Di Otis Intentions Ini Fokusnya Penulis Fokusnya Kemana Penulis Ini Kenapa Dia Nulis Itu Apa Intensi Dari Penulis Terkait Apa Yang Dia Tulis Di Dalam Paragraf 4 Di Atas Tadi Jadi Sebenarnya Soal-soal Dalam Bahasa Inggris Itu Kalau Ibu Amati Ibu Dibimbel Dari Tahun 1997 Lumayan Ini tahun Ke BCC Tahun Ke 24 Berarti Ibu Mengajar Disini Jadi Kalau kami Amati Saya Dengan Tim saya Disini Mengamati Kok Gaya Soalnya Itu Lagi Itu Lagi Gitu Gak Ada Yang Baru Yang Baru Kemarin Menyusun Kaliman Acak Itu Yang Baru Itu Niru UNBK Karena UNBK Dihapus Muncul Soal Itu Sebenarnya Gaya Soalnya Tampilan Soalnya Yang Ibu Amati Dari Tahun 1997 Sampai Kemarin Terakhir 2021 Gaya Soalnya Itu Lagi Lagi Gak Ada Yang Baru Jadi Kalau Kita Katakan Ya Apa Ya Up to date Soalnya Tidak Ada Paling Dia Merubah Narasi Soal Supaya Gak Bosen Kali Si Soal Deganti Ganti Jadi Assume Jadi Assumption Seperti Itu Conclusion Deganti Ganti Sama Dia Kesana Kesana Juga Larinya Jadi Kami Juga Mengamati Kami Juga Mengamati Soal Soal Itu Setiap Tahun Kami Komparasi Dituangkan Dalam Soal Tryout Supaya Mendekati Ini bisa 98% Dekat Mendekati Berusaha Sedekat Dekat Mungkin Jadi Nanti Kalau Siswa Terbiasa Tryout Pada Ujian Aslinya Sudah Biasa Soal TO Di SSC Gayanya Soal Seperti Ini Gak Ada Yang Aneh Bosen Soal Seperti Ini Kadang-kadang Seperti Itu Alhamdulillah Kalau Misalnya Mirip Banget Berdasarkan Laporan Siswa Yang Tahun-tahun Kemarin Setiap Kali Ditanya Mirip Banget Soalnya Mirip Karena Kami Memirip Semirip Mungkin Gimana Caranya Mungkin Titik Komanya Yang Kami Beda-bedakan Sedikit Letaknya Seperti Nomor 6 Kenapa Kok Di Depannya Ini Ink Semua Proposing Proposing Exposing Proposing Memusulkan Menyarankan Exposing Memaparkan Describing Mendeskripsikan Informing Memberikan Informasi Ergoing Mendiskusikan Memperdebatkan Ergoing Memperdebatkan Memberikan Saran Itulah Jadi Kenapa Kok Pakai Ink Karena Kalau Kita Teruskan Kelimatnya Berarti The best Expresses Of The Other's Intentions In Writing The Passage By Dengan Cara Dengan Cara Dengan Kalau By Itu Kan Di Kan Nanya Harus Menggunakan Jerand Jerand Itu kan Adalah Verb Ink Tapi Dia Berfungsi Sebagai Kata Benda Verb Ink Is A Noun Makanya Kok Ink Semua Di Situ By Proposing Dengan Cara Mengusuhkan Dengan Cara Memaparkan Dengan Cara Mendeskripsikan Jadi Kenapa Koink Disitu Itu Alasannya Dari Awal Teks Bercocok Tanam Yang Kita Explore Yang Kita Highlight Yang Kita Soroti Itu Bercocok Tanam Minimal Harus Ada Bercocok Tanam Di AB Ini Karena Di Intention Fokus Juga Bisa Fokus On Dari Penulis Itu Berarti Di Sini Untuk Nomor 6 CDI Gak Mungkin Agak Jauh Kalau Misalnya CDI Karena Green Farming Mana Bercocok Tanam Mana Berarti Tinggal A Dan B Ibu Jawab Dulu Yang Betul Yang A Ini Ada Hasil Research Ini Ada Hasil Studi Untuk Ada Pendekatan Yang Inovatif Dengan Dua Cara Tadi Untuk Bercocok Tanam Ada Green Farming Apalagi Ada Di Paragraf Ketiga Di Awal Tadi Ada Surprising Finding Berarti Itu Suatu Yang Inovatif Jadi Detailnya Kesana Memang Kalau Kita Runut Runtun Jadi Ada Kata Surprising Finding Itu Suatu Yang Inovatif Suatu Yang Baru Kita Ikuti Kalau Yang B Memaparkan Pentingnya Dia Tidak Menyebut Simple Juga Tadi Tidak Menyebut Simple Farming Itu Tidak Nyebut Simple Tidak Ada Kata Simple Tidak Ada Kata Surprising Finding Tadi Berarti Sesuatu Yang Pendekatan Pendekatan Yang Inovatif Sesuatu Hal Yang Baru Yang Sebelum Belum Ada Oh Iya Tanah Harus Begini Oh Iya Kandungan Nitrogen Harus Begini 6 Alpha Misalnya 7 Jadi Kita Ilustrasikan Dengan Kalimat Kita Supaya Mudah Dipahami Jadi Nanti Dalam Menjawab Begitu Diilustrasikan Dengan Kalimat Sendiri Misalnya What Is The Relations The Relations Correlations Link Boleh Related Boleh Nanti Pake Relation Related Boleh Mau apapun Silahkan Seja Ini Kata Benda Paragraf 3 And The Previous Paragraf Jadi You have To Analyze Harus Menganalisis Instruksi Soal Itu Dengan Tepat Instruksi Soal Itu Harus Dianalisis Dengan Tepat Apa Relasinya Kaitannya Hubungannya Antara Paragraf 3 Dengan Paragraf Paragraf Sebelumnya Berarti Paragraf 3 Kaitannya Dengan Yang Sebelumnya Apa Berarti Predikatnya Provide Memberikan Provide Memberikan Provide Memberikan Support Mendukung Strongly Ini Adalah Kata Keterangan Untuk Support Mendukung Dengan Kuat Ibu Jawab Dulu Tujuh Ini Bandung Bahwa Paragraf 2 Memberikan Informasi Rinci Untuk Paragraf 3 Di Awal Paragraf 3 Tadi Di Awal Paragraf 3 Dia Menyebutkan This Surprising Ini Ada Kata Previous Previous Ini Bisa Preceding 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 Sebelumnya Bisa Juga Dengan Kata Before Sebelumnya Jadi 3 Dulu Baru Kesebelumnya Di Surprising Finding Ada Temuan Yang Mengagetkan Temuannya Berarti Dari Paragraf Kedua Penjelasannya Apalagi Ada Kata Details Mungkin Kenapa Tidak Yang E Paragraf 1 Dan Paragraf Kedua Kalau Paragraf 1 Hanya Memaparkan Ini Kasusnya Terkait Green Framing Belum Kepada Details Untuk Mendukung Paragraf 3 Baru Umum Saja Paragraf 1 Jadi Yang Detailnya Ada Di Paragraf 2 Memberikan Informasi Rinci Details Rinci Specific Informations For Paragraf 3 7 Bandung 8 8 8 Oke Oke Gak 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 Masuk Ini Ya These Two Factors Oh yang Tadi Bu Ambil Aja Biar Kelihatan Jangan Ngelihatnya Kedepannya Lihatnya Mundur Kalau ada Reverence Atau Kata Rujukan The First Disinfectors And Disinfectors Alone Can Come Paragraf 2 Reverse 2 Kemarin Masih Ada Masih Ada Pokoknya Soal-soal Sepanjang Jaman Reverse 2 Merujuk Kepada Nah Di Sini Warna Berbeda Ini Yang Ditanya Jangan Kita Lihat Kedepan Jangan Lihatnya Mundur Atret Mundur Dua Faktor Ini Dua Faktor Ini Oke Nah Dua Faktor Yang Dapat Mengurangi Mengurangi Pencemaran Tadi Misalnya Mengurangi Pencemaran Berarti Bukan Practices And Technologies Nah Itu Hati-hati Tapi Yang Di Atas Tadi Yang Dua Di Atas Tadi Yang Disebutkan Ini Ada N Berarti Ini Yang Pertama Ini Yang Kedua Wah Jangan Tertipu Pasti Jawab Practices And Teknologis Yang Paling Dekat Tidak Karena Ada Di D Nah Jangan Yang D Jadi Nomor Delapan Jawabannya Adalah Use of Delation Nitrogen Management Ini B Oke Nomor Delapan Jadi Dua Di Atas Apa Dua Itu Bagaimana Penggunaan Tanah Kamu Tanah Diganti Apa Pengaturan Nitrogen Dan Seterusnya Ini Soal Lumayan Kalau Dibuat Latihan Lumayan Agak Agak Berpikir Kenapa Tidak Practices And Teknologis Karena Tadi Dua Faktor Ini Can Come Close To Eliminating Bagaimana Untuk Mengurangi Tadi Tentu Dua Yang Di Atas Tadi Penggunaan Tile Bagaimana Tanah Dan Pengaturan Nitrogen Bagaimana Bukan Terkait Practices Dan Teknologis Bukan Karena Practices Dan Teknologis Tidak Mengeliminating Tidak Mengurangi Hasil Panen Ibu juga Baca Tadi Malam Ini Jawabannya Practices And Teknologis Awalnya Yang Di Atas Karena Kalimat Terusannya 8 9 9 9 9 10 Sekalian 10 Bisa PDF Dia Berdekatan Oke Disini Tidak Bisa Oke Boleh D-Nya Saya Ambil D-Nya Untuk Yang Nomor 10 Oke 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 D-Nya Disini Lengkap Sudah Dia 9 A farmer Who understands The impact Of global Warming Jadi Seorang Petani Yang Bertani Tadi Seorang Petani Yang Memahami Dampak Dari Global Warming Dia Paham Ada Dampak Global Warming Disebabkan Oleh Bercocok Tanam Konvensional Bercocok Tanam Jadul Will Do Akan Mengikuti Akan Mengikuti Yang Berikut Ini Kecuali Berarti Mana Yang Will Not Do Oleh Dia Gitu Kan Ya Mana Yang Will Not Do Mana Yang Tidak Akan Dilakukan Dia Kan Ada Kata Iksab Disini Kecuali Kan Ya Maka Nomor 9 Yang Tidak Akan Dilakukan Kan Dia Bercocok Tanam Jadul Yang Tidak Akan Dilakukan Farmer Tersebut Adalah Cacing Bergantung Sangat Tinggi Kepada Pupuk Bergantung Kepada Nitrogen Atau To Relay On Nitrogen Rich Fertilizer Nitrogen Yang Kaya Akan Pupuk Pupuk Yang Kaya Akan Nitrogen Tidak Dia Lakukan Itu Itu Modern Ini Konfesional Farming Mengurangi Tanah Tadi Iyalah Dia Menghindari Using Groundwater Chemical Plotan Iya Supaya Air Tanah Tidak Tercemar Hindari Kemikalnya Polutan Sehingga Air Tanah Yang Kita Minum Itu Mengandung Zat Kimia Bahaya Mengurangi Pembajakan Iya Dilakukan Jadi To Relay On Bergantung Kepada Pupuk Yang Kaya Nitrogen Yang Tidak Dilakukan Dia Will Not Do Oleh Dia Sepuluh The Other Belief Penggunaan Tanah Dan Pengaturan Nitrogen Dapat Membantu Predikatnya Di Sini Pinter Ini Predikatnya Dapat Membantu Farmers Membantu Apa Penulis Percaya Dua Dua Hal Yang Di Atas Dituliskan Penggunaan Tanah Pengaturan Nitrogen Can Help Farmers Ini Predikat Semua Kalau ada Help Kata kerjanya Polos Mengurangi Produksi Gas Rumah Kaca Melepaskan Karbon Keatmosfer Meningkatkan Keuntungan Duit Keuntungan Finansial Yang Sangat Tajam Menggunakan Pupuk Secara Lebih Efektif Atau Mengurangi Biaya Operasional Maka Nomor Sepuluh Jawabannya Adalah Jelas Yang A Bagaimana Dia Mengurangi Produksi Gas Rumah Kaca Sehingga Mengurangi Global Warming Sehingga Mengurangi Suhu Panas Bumi 10 Alpha 11 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 Atau ada yang mau bertanya dulu? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Anissa, nanya Nis. Ada. Boleh. Arya, nanya Arya. Rifki, nanya Rifki Fadil. Sudah ada enggak pertanyaan? Mutia. Agustino, nanya Agustino. Boleh yang ada pertanyaan? Boleh, boleh ada. Ada yang bertanya? Sampai nomor tadi, barusan nomor 10 ya? Ada enggak? Silakan. Rifki Fadil, Mutia, silakan bertanya. Kemudian, siapa ini? Rehfaza. Rehfaza nanya? Belum. Syafarizki nanya dong. Syafarizki, ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke. Rehfaza, ada pertanyaan? Belum, Bu. Sekarang, Ibu, teruskan. Ibu coba share screen lagi. Untuk pertanyaan berikutnya. Belum, Bu. Masih aman, Bu. Masih aman ya? Takutnya sudah ada pertanyaan. Dipotong aja, Ibu. Lagi ngomong juga enggak apa-apa ya. Langsung nyalakan aja mikrofonnya. Takutnya lupa nanti pertanyaannya, kan? Oke. Kita teruskan ya. 11 sampai 13. Urban transport. Bisa transportation? Bisa. Ada transport pas di darat, laut, udara. Urban perkotaan ya. Oke. It's a major problem. Major ini main, utama, in the countries of the European Union. Jadi, masalah utama nih, transportasi nih, di negara-negara, kawasan Uni Eropa nih. Apa, Bu? Contoh negara di Uni Eropa, Bu? Misalnya, Skandinavia, Irlandia, misalnya ya. Aduh, geografi Ibu jelek deh. Pokoknya ya nanti harus googling dulu dong. Nah, dengan negara di kawasan Uni Eropa ya. Seperti itulah, misalnya. Nah, where over 75% of the population lives in towns and cities. Mereka ada membedakan apa yang disebut towns, apa yang disebut cities. Jadi penduduk ya. Ya, mungkin dari apa ya. Membedakan towns dengan cities ini dari jumlah orang yang berdiam di situ. Dari luasnya, towns harus berapa, cities harus berapa dalam geografi. Oke. Jadi ada permasalahan transportasi. Masalah utama lagi. It is becoming increasingly difficult to reconcile. Sulit untuk mencari solusinya, rekonsiliasinya. Jalan keluarnya sulit. dapatnya gimana nih? Individual needs. Oke, ini predikatnya. Individualnya satu, makan neednya pakai S. And expectations of personal mobility with the preservation of the fabric of our cities with the quality of life of their inhabitants. Jadi, kenapa transportasi itu dikaitkan dengan mobility? Karena orang itu bergerak. dari rumah pergi ke tempat kerja, dan seterusnya ya. Dan, di sini disebutkan juga preservation of the fabric of our cities. Bagaimana menjaga udara di towns and cities itu tetap persif, karena banyak fabrik-fabrik atau seterusnya yang mengkontaminasikan tempat tersebut, towns atau cities tersebut. And with the quality of life of their inhabitants. Transport is, ini predikatnya, already one of the safe contributors. Transportasi, karena dia ada kenal potnya. Berkontribusi utama. Safe contributors. Kepada permasalahan, lingkungan, dan kesehatan. Kontaminasi. Polusi dia. In urban regions. And increasing levels, dan meningkatnya juga, pembakaran. Dari kenal pot. In that in some cities, the average speed of traffic. Rata-rata ya. Pada jam-jam tertentu, kendaraan itu pada macet di mana-mana. Misalnya pada saat jam kerja, atau di hari-hari tertentu. Misalnya ya, contoh saja, it's lower than it was in the days of the horse and the car. Betul. Ya, dulu itu kan transportasi ditarik kereta kuda. Misalnya. Horse and the car. Ditarik kereta kuda. Sekarang sudah transportasinya, mobil, kendaraan, dan seterusnya. Jadi ya, dibandingkan, dikooperasikan dengan horse and charge, transportasi, it's quite different. Sangat berbeda. In addition, sebagai tambahan, exhaust films, kenal pot. Kenal pot kendaraan kita. Ini predikatnya. Are a major contributor. Kontribusi sebagai kontributor utama di kenal pot ini. To rising. meningkatnya level emisi CO2. Emisi itu yang dikeluarkan kenal pot ya. Emisi pengeluaran ya. Emisi ini jelek aja pokoknya. Sama dengan footprint. Jelek dia ya. In the atmosphere as well as being a source of carbon monoxide. Karena dia mengandung, yang dikeluarkan oleh emisi dari kenal pot atau dari exhaust, VMC itu adalah carbon monoxide ataupun per masalah partikel-partikel yang berbahaya yang kalau kita hirup terus menerus bisa mendatangkan penyakit kanker paru-paru misalnya. Kalau kita hirup terus menerus ya. Dengan para ahli with experts forecasting. Forecasting ini yang memperkirakan, meramalkan, menduga, kira, sangka, prediksi ya. Akan meningkat 30% jumlah kendaraan ya. Oke. Ambil lagi. 30%. Sedikit lagi ini ternyata. Enggak keambil tadi ya. Oke. Ya. Meningkatnya 30% total number of kilometers. Oh ya. Berarti orang bepergian meningkat katanya. 30% meningkat orang nanti. Apalagi misalnya kita bayangkan ya misalnya kalau benar-benar bersih pandemi ini ya. Orang bepergian semua nih kayaknya. Memprediksi untuk 2030 ya. 9 tahun yang akan datang ya. Oke. Urban transport systems have to face. Nah, have to menghadapi ya. Ini sama dengan must. Termasuk modality. Kata kerja modals. Kemarin juga ada di soal UTBK. Must, should. Itu harus ditekankan juga ya. Must ini obligation harus menghadapi the challenge of meeting citizens needs for mobility. Kita bergerak ke tempat kerja, ke tempat sekolah, dan seterusnya. Through melalui the development of innovative and sustainable methods of transportation. Jadi ini satu kesatuan ya the development perkembangan dari metode transportasi yang adanya inovatif, kalau ada inovatif hal baru ya, sesuatu yang ditemukan, dan sustainable itu yang continuously, secara terus menerus. Jadi sustainable itu berkelanjutan. Jadi tidak tahun 2021 saja, tapi memikirkan sampai 2030 dan seterusnya. Jadi berkelanjutan, terus menerus. tidak memikirkan sekarang saja, lima tahun ke depan dipikirkan, sepuh tahun ke depan juga. Jadi it will be continued. It will be regularly continued for the next years, untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Kita munculkan pertanyaannya. Sebelas. Oke. Bu ambil lagi. Bu ambil lagi. Sebelas. Oh, panjang ya. Which of the following sentences should end the paragraph? Mana yang seharusnya menutup? Ada kata should ya. Ini predikatnya. Should end, should close. Menutup paragraf. Caranya bagaimana, Bu? Dia diawali dengan kata sambung ya. However, akan tetapi, in conclusion, dalam kesimpulannya, therefore, oleh karena itu, thus, oleh karena itu, nevertheless, namun demikian, tetapi, melainkan. Kita tempelkan. Ambil saja kalimat yang terakhir tadi. Ambil kalimat yang terakhir tadi. Minimal dua atau tiga baris lah. Gak apa-apa. Kita ambil. Ibu taruh ke sini ya. Oke. Berarti, di sini ada kata, di sini ada kata inovatif ya. Ini adalah kata sifat, adjective. Nah, ini adalah adjective atau kata sifat. Sustainable juga, ini adalah kata sifat ya. Sama. Kita dempet-dempetkan dia. Kita dekat-dekatkan. Berarti, ibu jok dulu ya, nomor 11 itu adalah delta. Nah, delta. Di sini kan ada inovations. Dirubah dia sedikit. Kalau di sini ION, dia kata benda di sini. Sama saja kok. Nempelkan ke dia. Oleh karena itu, inovations, tadi kan innovative and sustainable method of transportation. Metode transportasi yang inovatif, hal baru. Transportasi baru. Yang berkelanjutan. disambung lagi kan. Oleh karena itu, inovations are the basis transport systems. Jadi, didekat-dekatkan dia. Didekat-dekatkan. Dari kata sifat menjadi kata benda boleh. Why not? Seperti itu. Misalnya kalau di sini predik, seperti predictions. Seperti itu. Jadi, didekat-dekatkan saja. Mudah kok. Yang lainnya, nggak ada mengarah ke sana. Combining solutions to the problems and meeting the public needs. Nggak terlalu ke arah awal paragraf tadi ya. The problems cause juga awal paragraf dan seterusnya. Tapi yang mengarah ke akhir, the ending or the closing, this paragraph is the innovation method of transportation. Sebelas? Dua belas? Tiga belas? What is the topic of the text? Soal dalam bentuk apapun nantinya ditemukan soal teks, pasti muncul topik. Nggak akan dia hilang. Topik, main idea. Oke, apakah? Yang hilang, saya langsung salahkan. Problems. Problems apa ini? Banyak problemnya. Problems yang banyak pengangguran kah? Problems kebakaran kah? Forest fire? Problem apa ini? Jangan dipilih. Jadi tinggal ABCD. Maka nomor 12 yang betul adalah The contributions of transportation to big cities? Apakah the challenge of urban transport system? Ini sebagai supporting ya. Ini ada. Ini ada. Tapi sebagai kalimat pendukung tadi. Ada dia. Yang ditanyakan topik. Yang ditanyakan topik. Bukan supporting sentence-nya. Berarti yang dia agak lemah nih. Berarti antara ABCD. 12 adalah yang B. The problems of transportation in big cities. Jadi problem-nya apa transportasinya itu? 13. In addition, sama dengan yang tadi. Ini predikatnya. Ini predikatnya. Dapat juga diganti. Nah, diganti dengan apa in addition itu? Maka nomor 13 cobanya adalah For the more, more over than besides. Ada yang sama nggak? Coba kita lihat. Oke. As a result, ADE sama ya. A sama dengan D sama dengan E. Berarti dia sinonim. As a result. Untuk cause effect ya. Digunakan untuk cause effect. Sebab akibat. Yang tidak bisa dibalik. Efek cause. As a result. Sebagai akibatnya. Derivor. Oleh karena itu, consequently sebagai akibatnya. Tidak bisa dibalik. Oke. However, akan tetapi. Ini untuk yang positif dan negatif. Iya. Maka yang betul. Furthermore, terlebih pula. Untuk menyatakan kalimat yang sifatnya tambahan. Menambah-nambah. Ya. Oke. Jadi misalnya, kota itu kecil. Nah, lagi pula. Nah, kota itu misalnya tidak bersih. Nah, itu kan menambah-nambah. Ke arah negatif. Oke. Berikutnya. 14 dan 15. Oke. Saya ambil lagi. Sampai nomor 12 dulu deh. Oke. Tidak apa-apa. Sampai sini dulu. Nanti diambil lagi. Kota 14-15 berikutnya berikutnya. Berikutnya berikutnya. Ini soal ibu lihat kemarin banyaknya di TPS yang kelompok Bahasa Indonesia. Dimana kalimat itu diberi angka, diberi nomor oleh dia. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 diberi angka sama dia. Nah, jadi sepertinya bahasa Inggris itu meniru Bahasa Indonesia. Sepertinya kalau saya amati si tim pembuat soal dari LTMPT nantinya. Nah, jadi si kalimat itu diberi angka. Kalimat 1 justru yang ditanyakan nanti. Kalimat 1 yang ditanyakan. Oke. Kalimat yang kedua, the first simple step of all. ada cara yang paling sederhana. Pertama, katanya, ada cara yang paling sederhana. Berarti ini subjek dong. Nah, ini subjek. Ini adalah predikat. Apa? Mengurangi porsi makan yang kamu letakkan di atas piring makan kamu. Nah, ya. Jadi ada. Dia memberikan saran nih. Pertama, kurangi dong porsi makannya. Jadi pada saat kamu mengambil nasi yang ditaruh di atas piring kamu, reduce dong. Kurangi dong, katanya ya. Kalimat ketiga, try this thing up. Coba dong kurangi juga 80%. Tapi seminggu, bukan per hari ya. Oke, seminggu. Kurangi porsi makan seminggu, katanya. Kurangi 80%. Kalimat keempat, when you no longer notice that the portion looks smaller. Jika kamu tidak lagi melihat bahwa porsi makan kamu itu memang sudah sedikit dibandingkan yang kamu biasanya makan, try reducing the portion sizes. Kurangi juga dong sampai 90% sekali lagi. Nah, kurangi makan. Katanya gitu ya. Oke, kemudian this simple technique. Teknik sederhana ini berarti pada 2, 3, 4 dong ya. Ya kan? Ada kata this. Teknik sederhana ini berarti ngomongin yang 2, 3, 4 ya. Kalimat yang 2, 3, 4. Teknik sederhana ini itu efektif katanya. So, efektif dan obesif terutama bagi para pendiat yang dia overweight, kelebihan badan misalnya ya. Itu dia tergoda untuk melakukan itu. Again, to reduce their food portions. Untuk mengurangi pola makan. Mereka lebih jauh lagi. Nah, untuk disebutkan di sini bagi para obesif dieters. Khusus katanya ya. Ayo dong, coba dong katanya ya. Nah, itu yang pertama tadi. The first. Nah, ya kurangi dong porsi makan. Yang kedua. Cara yang kedua. Nah, kalimat yang ke-6. Banyak makan protein dong. Nah, dia seolah-olah imperatif ya, memerintah ya. Banyak makan protein dong. Kalimat ke-7. Makan protein. Nah, ini subjeknya ya. Jaren ya, subjeknya. Mengkonsumsi protein. Membantu kamu to feel full longer. Merasa kenyangnya lebih lama. Lama kenyang nih kalau banyak protein nih di perut kita nih. Jadi hilang rasa lapar. Nah, kalimat ke-8. This can help you. This-nya apa? Maka protein tadi membantu kamu to stop snaking. Ya, nggak ngemil lagi. Ya, nggak ngemil lagi between meals antara sarapan dengan makan siang, antara makan siang dengan dinner, makan malam, dan seterusnya. Cukup nanti bisa makan siang, ketemu lagi makan malam. Nah, ya, ketemu lagi supper gitu ya. Atau dinner. Finally, akhirnya, cara pertama, kurangi makan dong. Cara kedua, makan banyak protein dong. Cara ketiga, banyak makan sup dong. Sayur sup. Ini. Ini. Ini bergeser jipennya. Banyak makan sup dong. Nah, sayuran sup itu berada di perut kita far much longer. Dia bagus katanya. Ketimbang makanan yang lain. Kalimat yang ke-11. A good soup can make you feel full. Jadi, kenyangnya lama. Sampai 50% longer than many other meals. Ketimbang yang lain. Ketimbang misalnya gado-gado, dan seterusnya. This means that you can go for a few hours. Nah, jadi lama berjam-jam without filling. diingat ya. Kalimat yang ke-12. Belum lengkap. Kalimat yang ke-12. Siap. Ini ibu ambil. Siap. Ya. Nah. This means that you can go for a few hours without filling hungry between meals. Gak lapar nih. Banyak makan sup nih. Ada kentang. Dan seterusnya. Jauh sup itu kan. Ada proteinnya juga. Daging, ayam, dan seterusnya. Jadi kenyang terus nih. Kalimat ke-13. Research shows that we do not remember what we eat when we concentrate on something else. Kita gak ingat apa yang sudah kita makan ketika kita sedang belajar, ketika sedang mengetik di depan laptop, dan seterusnya. Kalimat ke-14. All this, nah, predikatnya adalah will help you. Nah, ini predikatnya. Ya. Keep of weight without even needing to notice that you are eating less to do so. Jadi semua yang disampaikan, dari nomor kalimat kedua sampai kalimat ke-13 katanya, ya, itu bisa sebagai cara you keep of weight. Jaga berat badan kamu katanya, Without even needing to notice. gak usah melihat lagi apa yang perlu sedikit kamu kurangi. Gak usah katanya. Jadi, gampang mengingatnya. Dengan cara tadi, kurangi porsi makan. Banyak makan protein. Dan, satu lagi tadi, banyaklah makan sayur sum. Katanya ya, sarannya. Seperti itu. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Oke. 14. mana kalimat yang tidak relevan? Jelas. Kalau kalimat yang diberi angka-angka oleh penulis, pasti satu soalnya menanyakan, mana kalimat yang bisa dibuang atau kalimat yang tidak relevan? Berarti kalau kalimat itu dibuang, tidak merubah makna dari kalimat itu, masih utuh kalimatnya, walaupun satu kalimat dibuang. Oke. Berarti nomor 14. Jawabannya kita lihat. Kalimat ketiga, yang di atas-atas tadi ya, berarti masih mengurangi porsi makan. Kalimat yang kelima juga masih. Kalimat yang ketujuh. Ini yang tidak adalah kalimat yang ketiga belas. Masih ada di sini. Kenapa kalimat ketiga belas itu bisa dibuang? Bisa diletit. Bisa dia dibuang. Kenapa? Karena yang di atas itu bukan penelitian. Yang di atas itu kan semacam dia, sugerikan, sugerikan, rekomendasi. Ini loh tipnya, caranya. Jadi bukan penelitian. Bukan penelitian. Jadi harusnya, teknik yang sedang menunjukkan. Jadi bukan penelitian dia. Itu maksudnya. Jadi sentence which is irrelevant to the text. Sentence nomor kalimat ketiga belas. Dia nggak ada pun nggak masalah dia. Kalimat yang ketiga belas ini tidak ada, nggak masalah. Nggak ada korelasi dengan kalimat 12 dan 14. Kalimat ketiga belas. Nanti bisa dilihat lagi ya. Dicek lagi. Pertanyaan nomor 15. Which of the following sentences should begin the text? Tadi kalimat ke satu masih dikosongkan. Yang seharusnya memulai. Ini verb satu kan? Yang seharusnya memulai. Atau should start? Boleh. Should begin? Boleh. Sekarang predikatnya saja dulu. Predikat A, R. Predikat B, promise. Predikat C, increases. Ada significantly ya. Ada adverb di sini. Secara significant. Berarti dia menerangkan increases ya. Kemudian care about. Predikat D, predikat E, need to change. Perlu mengubah. Makan nomor 15 tadi ada first. Pertama, tadi kurangi porsi makan, 80% seminggu. Yang kedua, banyak makan protein. Tadi finally, lebih banyak makan sayur sup. Berarti some ways ya. Yang A ya. There are some ways to lose weight without having to change too much of what you eat. Jadi banyak cara tadi. Ada tiga sih ya. Satu, dua, tiga. Cara yang pertama, tadi kurangi porsi makan sampai 90% seminggu. Kemudian banyak makan protein. Cara yang ketiga tadi adalah, cara yang ketiga tadi, banyak makan sayur sup. Yang lainnya tidak mengarah ke sana. Untuk memulai paragraf satu, berarti some ways-nya ada the first. Langsung, the first, blah, blah, blah. The second, blah, blah, blah. Finally, blah, blah, blah. Jadi, seolah-olah si penulis itu ingin memberikan beberapa cara. If we want to keep our weight. Menjaga berat badan kita. Misalnya, contoh saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Anak-anak, silakan bertanya. Ada. Yang masih ragu-ragu atau yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada. Tidak ada, anak? Cukup? Ada hal-hal yang meragukan, misalnya? Silakan. Yang perlu ditanyakan? Kita masih punya waktu. Oh, sudah lewat ya. Berikutnya nanti sisi kedua. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Uyi, ya. Pada jam 5 nanti. Dan istirahat pada rehat beribadah sholat maghrib. Jika tidak ada yang bertanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Pembelajaran Bahasa Inggris pada hari Jumat 8 Oktober 2021. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tetap sehat. Dilindungi oleh Allah SWT. Tuhan yang mahu kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Livrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anak-anak SSC 3281. Cukup ya. Anak-anak SSC www.altham.at Amin. Terima kasih.